Penerapan sistem teknologi pertanian modern yang dilakukan gabungan kelompok tani Gapok Tan Desa Atloh Gowero, Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memberikan manfaat besar. Sebab dengan bertani di greenhouse, para petani di desa tersebut diuntungkan berlipat-lipat. Dari sisi produktivitas, tanaman di greenhouse dapat menghasilkan hingga 8 kg per satu tanaman. Jumlah tersebut meningkat 3 kali lipat dibandingkan bertani di lahan terbuka yang hanya 3 kg. Selain itu, bertani di rumah kaca juga dapat menangkal serangan hama pertanian. Sehingga tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, melon, dan sayuran menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Karena penggunaan obat kimia sangat sedikit. Bahkan saat ini produk pertanian ini banyak diminati para konsumen karena terjamin kesehatannya. Muhammad John Gunardi, Ketua Gapok Tan Desa Atloh Gowero menuturkan, di greenhouse dengan luas 0,2 hektare tersebut sudah memakai metode manajemen pertanian berbasis data. Karena sensor suhu, kelembapan, dan nutrisi tanaman berjalan secara otomatis. Dengan teknologi serba canggih ini, tingkat kegagalan panen sangat kecil. Keuntungan yang didapat petani dengan green forest ini, satu, dia dapat hasil yang lebih banyak. Karena kalau seperti tomat, tanam di luar atau konvensional itu dapat 3 kg sudah bagus, di green forest bisa 8 kg. Nah, ini salah satu keuntungan. Terus nanti sampai penjualan, itu akan berbeda dengan tanaman-tanaman komesional. Itu harganya akan jelas, pasti akan lebih mahal. Itu salah satu keuntungan dari kita menggunakan teknologi seperti ini. Kalau musim kemarau, kalau yang di luar greenhouse itu belum bisa tanam. Karena tungguan hujan kan, kalau di green forest bisa tanam lebih awal. Ini dari segi harga, biasanya lebih bisa dianam. Berarti di segala cuaca bisa menanam? Bisa tergantung. Kalau pengairannya cukup, suatu saat bisa tanam. Diharapkan dengan adanya teknologi pertanian modern, kaum milenial di Kabupaten Temanggung tertarik untuk bertani. Sehingga dengan konsep modern ini, masing-masing desa akan memiliki komoditas unggulan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.